Jelang akhir abad ke-19, perindustrian gula tebu di Jawa mengalami persaingan hebat dengan gula bit yang berasal dari Eropa. Di saat itu juga, perindustrian gula di Jawa terancam oleh serangan mengerikan penyakit seret yang melanda hampir seluruh tanaman tebu di dunia. Krisis ini menyebabkan penurunan gula secara drastis. Disinilah awal mula pemerintah Hindia Belanda mendirikan lembaga riset gula. Lembaga pertama didirikan di Semarang dengan nama Proftesian Bidan Jawa. Yang kedua didirikan di Kagok, Jawa Barat dengan nama Proftesian For Secureate in West Java. Pada 9 Juli 1887, lembaga riset gula ketiga didirikan di Pasuan, Jawa Timur dengan nama Proftesian Ustjava atau lebih dikenal dengan sebutan POC. Singkat cerita, lembaga riset gula pertama dan kedua akhirnya ditutup. Dan bagian-bagian ahli kimia, teknis, dan botanis kemudian dipusatkan di Pasuruan. Oleh sebab itu, POC menjadi satu-satunya lembaga riset gula di Indonesia. Dr. J. G. Kramers adalah Direktur pertama POC dan J. D. Kobus selaku Deputi Direktur. Mereka merencanakan suatu penelitian untuk menjawab krisis gula di Jawa. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengembalikan kejayaan gula tebu, baik dengan pendirian balai penelitian maupun usaha pemulihaan tanaman tebu. Pada akhirnya, tahun 1886, Salt Weddle menemukan bahwa perbanyakan tanaman tebu dapat dilakukan melalui biji. Sejak saat itulah, kemajuan pemulihaan tebu terjadi, termasuk upaya merakit varietas-varietas unggul. Melalui penelitian ini, hasil persilangan berhasil merakit varietas POJ 2878 pada tahun 1923. Dengan ditemukannya varietas ini, POJ Pasuruan secara fenomenal menjawab krisis yang melanda industri gula di Jawa dan dunia karena berhasil menemukan varietas yang tak hanya kebal terhadap penyakit serah, namun juga memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi. Varietas POJ 2878 melambungkan nama POJ, lembaga riset di Pasuruan menjadi terkenal di seluruh dunia. Periode tahun 1942 sampai dengan 1945, POJ dikuasai oleh pemerintah Jepang dengan Dr. Hyokyo Okade, selaku Direktur. Pada 17 Oktober 1945, Komite Nasional Indonesia mengambil alih POJ dari pemerintah Jepang. Pada 21 Juli 1947, di tengah aksi agresi militer Belanda II, POJ terbakar dan rusak berat. POJ pun kembali dikuasai oleh Belanda. Sepuluh tahun setelahnya, Insinyur K.A.W. Weginer, Direktur terakhir POJ dari Belanda, menyerahkan POJ kepada pemerintah Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, POJ beberapa kali berganti nama. Setelah diserah terimakan oleh pihak Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia, namanya berganti menjadi Balai Penyelidikan Perusahaan Perkebunan Gula. Pada akhirnya, tanggal 11 Mei 1987, berganti nama lagi menjadi Pusat Penelitian Perkebunan Gula, atau yang sekarang kita kenal dengan sebutan P3GI. Jadi ceritanya itu begitu, Ca. Oh, jadi begitu. Kamu belum pernah kan ke sana? Belum, mbak. Kamu harus ke sana kamu, orang pasuruan kok. Emang boleh, mbak? Kan sekarang lagi musim pandem nih. Oh, siapa yang nggak ngebolehin? eh tapi sarannya kamu harus memenuhi sesuai protokol kofit ah yang pertama kamu harus pakai masker pakai masker Oh yang kedua kamu harus pakai hand sanitizer Oh kalau kamu nggak punya hand blizzard hand sanitizer Mbak oh kamu boleh kesana nggak bawa itulah pokoknya ya ah di sana itu disediakan tempat cuci tangan oh setelah itu kamu boleh masuk ya Wiss ya Wiss Terima kasih telah menonton!